Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Aku sendiri tidak menyangka di tahun 2022 ini masih dapat servisan Samsung Galaxy J2 Prime dengan kasus terkunci akun Google-nya seperti ini Langsung saja kita akan coba untuk bypass akun Google-nya namun kita harus konekkan dulu handphone ini ke jaringan internet Jadi pastikan dulu handphone ini terhubung ke jaringan internet baik itu via Wi-Fi ataupun data seluler disini aku gunakan Wi-Fi saja biar cepat kemudian kita kembali ke kasusnya dulu jadi handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena terkunci akun Google handphone ini butuh kita bypass akun Google-nya atau yang lebih dikenal dengan sebutan bypass FRP untuk melakukan bypass akun Google kita harus mengaktifkan talkback pada handphone ini dengan cara kita tekan 3 kali tombol home-nya jadi kita tekan 3 kali tombol home ini 3 kali saja dengan cepat oke kita lakukan sekarang kita tekan tombol home-nya 3 kali dengan cepat 1, 2, 3 sampai muncul tampilan talkback aktif seperti ini kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul halaman tutorial talkback pada layar handphone-nya ini dia tampilan tutorial talkback-nya jika ternyata tampilan tutorial talkback ini tidak muncul teman-teman bisa melakukan restart pada handphone ini atau melakukan web data via recovery mode dan ulangi lagi untuk mengaktifkan talkback-nya selanjutnya kita gambarkan letter L di layarnya sampai muncul notifikasi menu konteks global kemudian kita pilih setelan text to speech kita klik sekali sampai muncul garis hijau kemudian kita ketuk 2 kali untuk masuk ke setelan text to speech-nya oke sudah muncul garis hijau sekarang kita ketuk 2 kali kemudian di tampilan ini pengaturan text hingga bicara bisa kita kembali dengan cara kita klik panah ke kiri di pojok kiri atas layarnya kita ketuk sekali sampai muncul garis warna hijau kemudian kita ketuk 2 kali untuk memilihnya kita geser terus kita kembali terus sampai ke menu pengaturan seperti ini selanjutnya untuk menggeser naik turun kita bisa gunakan dua jari karena sekarang ini untuk talkback-nya masih aktif tidak bisa gunakan satu jari tapi harus kita gunakan dua jari atau teman-teman bisa mematikan menu talkback-nya dengan cara kita ketuk lagi atau kita klik lagi tombol home-nya sebanyak 3 kali sampai talkback-nya aktif atau kita bisa mematikan talkback-nya melalui menu aksesibilitas jadi bisa kita geser ke bawah ke bagian menu aksesibilitas kita pilih sekali sampai muncul garis warna hijau kemudian kita ketuk 2 kali untuk membuka menu aksesibilitasnya kita masuk ke menu talkback ketuk sekali ketuk 2 kali untuk membuka dan ketuk sekali untuk memilih ketuk 2 kali untuk menonaktifkan talkback-nya kita sudah menonaktifkan talkback-nya dan sekarang layarnya bisa kita ketuk sekali atau bisa kita geser juga cukup menggunakan satu jari saja oke selanjutnya kita akan masuk ke menu panduan pengguna untuk langkah awal bypass akun Google-nya dengan memilih menu panduan pengguna ini maka akan langsung muncul internet Samsung-nya atau browser bawaan Samsung-nya untuk perbarui kita pilih batal saja dan seperti biasa untuk bypass akun Google-nya kita akan mengunduh satu aplikasi dari blog Magelang Flasher jadi kita akan mengakses blog Magelang Flasher dari browser ini dengan cara kita ketikkan alamat URL dari blog Magelang Flasher pada kolom address bar di browser Samsung ini dan untuk alamat blog-nya adalah www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini kemudian langsung kita tekan masuk atau enter pada keyboard-nya dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka selanjutnya pada blog ini ada menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya kita bisa fokus ke menu ini kita bisa pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu yang paling bawah yaitu menu bypass FRP jika muncul iklan bisa kita pilih tutup atau klik X di pojok kanan atas selanjutnya kita scroll ke bawah kita cari aplikasi yang akan kita download untuk nama aplikasinya adalah tes DPC kita scroll ke bawah dulu dan ini dia nama aplikasinya tes DPC APK di bagian eksternal bypass APK langsung aja kita klik di bagian tes DPC APK maka kita akan dialihkan ke link download atau ke halaman download media fire seperti ini langsung aja bisa kita klik I accept kemudian kita download tes DPC nya kita tunggu sampai ada notifikasi mengunduh dari browser ini ini dia ada notifikasi mulai mengunduh kemudian untuk melihat progres unduhannya kita bisa masuk ke menu bookmark di bagian bawah sini kemudian masuk ke menu history kemudian masuk ke menu riwayat unduhan dan kita lihat ini adalah file yang kita download tadi yaitu tes DPC 620 APK namun sekarang proses downloadnya belum selesai karena logonya masih logo APK disini dan jika kita install maka akan muncul kesalahan parse seperti ini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai dan logonya menjadi logo pentagon seperti ini ya selanjutnya tinggal kita install tes DPC APK nya caranya cukup mudah kita klik aplikasi ini muncul notifikasi pemasangan dicekal kita bisa memilih menu setelan kemudian kita aktifkan sumber tidak diketahui tinggal kita klik aja di bagian sumber tidak diketahui hilangkan centang pada bagian izinkan kemudian kita klik OK dan kita bisa kembali untuk memasang atau menginstall lagi aplikasi tes DPC ini bagi yang mengalami kendala tidak bisa menginstall aplikasi tes DPC ini mungkin software nya bukan stockroom original silahkan lakukan flashing stockroom original terlebih dahulu dan ini dia untuk aplikasinya sudah terinstall maka langsung bisa kita jalankan saja dengan memilih menu buka di sebelah kanan bawah kemudian masuk ke halaman tes DPC setup management kita pilih setup management profile yang atas kemudian kalau sudah kita pilih yang atas langsung kita klik berikutnya saja kemudian kita klik setuju di sebelah kanan kemudian kita klik siapkan kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai proses penyiapan profil kerja ini selesai kurang lebih untuk durasinya sekitar 10 detik sampai dengan 20 detik kalau sudah selesai maka dia akan kembali ke halaman unduhan file tadi sampai disini kita bisa kembali saja untuk melanjutkan setupnya sekarang untuk akun Google nya sudah berhasil kita bypass cukup dengan menginstall aplikasi tes DPC ini saja oke kita kembali kita kembali kita kembali lagi kembali terus ke halaman setup handphone ini kembali terus untuk notifikasi pada halaman talkback kita bisa pilih keluar kemudian talkback nya sudah non aktif kita tunggu sebentar memeriksa info dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu oke ada tampilan at akun kemudian perhatikan handphone langsung masuk ke tampilan menu langsung terbypass jika teman-teman tadi proses setupnya dari awal dari halaman selama datang maka tinggal lanjutkan saja setupnya sampai ke tampilan menu oke sekarang kita akan menghapus aplikasi tes DPC nya karena aplikasi tes DPC tadi sudah tidak kita gunakan maka bisa kita hapus profil kerjanya di bagian akun di menu pengaturan kemudian kalau sudah kita akan coba untuk menghapus aplikasi tes DPC nya tekan dan tahan kemudian hapus instalasi apakah bisa kita klik ok ya kita cek lagi ternyata sudah berhasil kita uninstall aplikasi tes DPC nya dan handphone ini akun Google nya sudah clean kita bisa membuat lagi akun Google nya atau bisa meloginkan akun Google yang sudah ada pada aplikasi Google Playstore sampai tahun 2022 ini metode ini masih bisa kita gunakan pada Samsung Galaxy J2 Prime oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota